Waktu zaman saya sebetulnya itu ada beberapa momen Tunggak Putri yang cukup baik di masanya. Dan mungkin salah satunya adalah Mia Audina. Si bayi ajaib ya kalau dibilang gitu. Tapi ya saat itu yang lainnya karena memang semua orang melihat hanya Mia, akhirnya yang tujuh nih dibuang. Ya Scorer, kita balik lagi di konten wawancara eksklusif. Kali ini gue pengen interview seorang legend ya, legend bulu tangkis yang bisa dibilang sangat ikonik. Dan pasti yang lulus semua yang suka bulu tangkis pasti udah tau banget nih siapa nih orangnya. Yuk kita langsung ketok pintu rumahnya. Halo Mbak Susi. Halo Mas. Silahkan masuk Mas. Yuk. Makasih Mbak. Apa kabar Mbak? Baik. Udah lama gak ketemu ya. Iya betul sekali. Mbak Susi kira-kira kegiatannya apa aja nih kalau lagi di rumah aja nih? Aduh kalau pas lagi libur ya, pastinya kalau saya lagi nyantai tuh pasti nyiapin makanan buat anak-anak. Apalagi kalau pagi-pagi kan mesti bawain buat bekel ya. Oh iya. Oke. Jadi memang ya kayak ginilah istilahnya ini. Ada snack-snack yang nanti saya siapin. Terus ya apa ya kalau dibilang tuh ya ngurus-ngurus rumah tangga aja. Jadi anak-anak memang suka sama kue-kue gini ya? Iya kue apa? Kue-kue apa? Kue kecil ya. Oh iya. Buat snack-snack buat cemilan-cemilan. Mas Alan juga suka. Oh gitu. Itu juga saya ya bikin sendiri. Apalagi sekarang kan kalau pas lagi nyantai kayak gitu kan seneng aja ngisi kegiatan di rumah. Oh iya Pak Susi. Oke. Ya skorer kita sekarang mulai ngobrol-ngobrol nih konten ini bersembahkan oleh Tokopedia. Mau belanja kebutuhan olahraga kayak sepak bola, bulu tangkis, basket, semua ada lengkap di Tokopedia Sportakuler Shopaton. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Ya skorer kita udah ada di galeri pialanya Mbak Sui Susanti nih ya. Ini ada ini ya Pak ya, Olimpiade Barcelona 92 ini. Betul. Sepasang. Sepasang ini yang penting-penting aja ya. Yang penting-penting disini. Jadi Olimpiade tahun 92, saya dan Mas Alan. Lalu ini Thomas Cup dan Uber Cup tahun 96. Sudirman Cup? Sudirman? Belum. Belum dipasang disini ya? Iya betul sekali. Oke kalau gitu. Ya ini ada galeri foto ya Mbak Sui Susanti di Barcelona 92. Ini Olinglen. Olinglen betul. Tahun berapa Mbak? Ini kalau tidak salah 93 atau 94 ya? Oh 93, 94 ini masalah juga di Olimpiade 92. Gue masih umur 4 tahun ya. Dan kita ngobrol di sana mungkin ya. Ya Mbak Sui kita tahu kan untuk bulu tangkis sekarang ya. Ya bisa dibilang bulu tangkis prestasinya masih oke tapi masih terlalu bertumpu ke nomor ganda. Apalagi tunggal putri ini boleh dibilang ya lama tenggelam ya. Ini masalahnya dimana sih regenerasi tunggal putri begitu sulitnya gitu. Iya betul sekali. Memang kalau kita apa ya kalau bilang cerita ya tentang bulu tangkis ya saat ini memang secara prestasi memang hanya bertumpu di ganda putra. Iya betul. Ganda putra yang selalu memberikan prestasi di setiap turnamen ya betul. Tapi kalau dibilang kita bicara lagi untuk putri. Iya betul. Memang untuk tunggal putri kita yang paling tertinggal. Kalau ditanya kenapa? Sebetulnya itu urutannya panjang ceritanya panjang ya. Bukan mungkin pembinaan kita sih saat ini sudah cukup baik ya. Dimana-mana regenerasi terus dilakukan oleh PBB-BSI lalu juga klub-klub yang punya peran sangat penting juga turut membantu ya. Iya betul. Dimana klub-klub besar seperti Jarum, Jaya Raya ya yang Mutiara dan lain-lainnya yang saat ini terus membina atlet-atlet muda. Tapi sebetulnya regenerasi putri ini mungkin tidak secepat putra. Mungkin ada, kilas balik sedikit cerita. Mungkin ada satu misregenerasi sebetulnya. Kenapa-kenapa putri kita mungkin khususnya di Tunggal Putri ya. Kalau ganda putri kita tahu kita sudah masih konsisten lah ya dengan prestasinya. Meskipun kemarin mungkin Grace juga sudah ritaiat, sudah pensiun. Tapi yang mudanya memang sudah disiapkan. Sudah muncul ya. Kita senang sekali seperti itu di putri, di gandanya masih tetap ada. Tapi di Tunggal Putri saat ini memang kita sedang bekerja keras ya. Jadi memang kita tahu mungkin ada Georgie. Georgie di junior, dia bisa juara di dunia junior. Tapi begitu naik ke senior, dia kayaknya kurang ya. Kurang cepat naiknya. Bukan berarti mundur, tapi mungkin jalan di tempat. Ini menjadi satu PR, bagaimana Georgie bisa mematangkan ya. Mungkin jam terbang, lalu juga secara psikologis juga dia harus mungkin lebih siap lagi. Karena kan saat ini tumpuannya ada di Georgie. Tapi kita juga senang ada beberapa pemain putri muda kita juga yang sudah mulai naik ya. Iya betul. Yaitu ada KW, putri KW. Iya putri KW betul. Lalu juga kemarin ada si Abilkis juga. Iya betul. Ya mudah-mudahan mungkin ke depannya. Karena kan proses untuk regenerasi putri ini mungkin agak berbeda dengan putra. Kalau putra mungkin sedikit cerita ya, flashback. Waktu zaman saya sebetulnya itu ada beberapa pemain tunggal putri yang cukup baik di masanya. Dan mungkin salah satunya adalah Mia Audina. Iya Mia Audina. Si bayi ajaib ya kalau dibilang gitu. Tapi ya saat itu yang lainnya karena memang semua orang melihat hanya Mia, akhirnya yang tujuh nih dibuang sama PBSI. Nah itu agak kurang baik ya sebetulnya. Kenapa? Dengan ada satu ini kita hanya berharap tumpu satu orang. Tapi kalau kita mungkin banyak itu terus saling mendukung, kita kan gak tahu nanti terakhirnya tuh kan siapa yang akan jadi. Nah ternyata sebetulnya Mia cukup baik secara prestasi. Tapi saya sekali karena dia mungkin pacaran akhirnya dibawa sama suaminya ke Belanda. Dan dia udah mempersembahkan perak untuk Belanda akhirnya. Belanda juga. 2004 ya kalau gak salah Mbak Musi. Betul. Jadi itu mungkin salah satu kenapa waktu di zaman setelah saya ada satu kehilangan generasi. Nah untuk naikin lagi untuk menyusul, membentuk regenerasi yang baru, juara-juara baru itu kan butuh proses. Nah itulah kenapa contohnya mungkin kenapa ganda putra bisa konsisten, karena di ganda putra itu ada terus ya. Iya betul. Pada saat Rikireksi, lalu ada Chandra Tony, setelah Chandra Tony ada Markis Kido. Markis Kido, Hendra Setiawan. Setelah itu langsung ada lagi. Ada Markis, maksudnya Hendra Aksan. Hendra Aksan, lalu ada Kevin, setelah itu ada Rian Fajar kan terus. Di situ ada, kalau dibilang tuh ada panutannya, ada senior yang memang secara kualitas bisa cepat narik adik-adiknya untuk ke level yang lebih tinggi. Jadi dari latihan juga ya. Betul. Sosok Hendra waktu itu ya. Betul sekali. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan Aksan yang menjadi panutan adik-adiknya. Dan itu memberikan satu semangat, motivasi yang lebih. Di samping itu secara sparring juga itu sangat dibutuhkan sekali. Dulu Mbak Susi kan sempat di BINPRES. Itu sebetulnya langkah apa sih yang udah Mbak Susi ambil ketika itu buat memunculkan pemain di Tunggal Putri waktu itu? Iya betul sekali. Jadi memang 4 tahun yang lalu, tepatnya dari 2016 sampai 2020. Saya dipercaya menjadi kabit BINPRES. Di kepengurusan waktu itu ketuanya adalah Pak Wiranto. Saya dipercaya Pak Wiranto. Di mana saya diperintah atau disuruh ya untuk bertanggung jawab terhadap resusi Indonesia. Dan memang menyiapkan atlet-atlet untuk menuju Olimpian 2020. Jadi waktu itu Bapak meninikan saya, Susi bagaimana generasi ini terus. Dan kita menyiapkan bagaimana bulu tangkis akan terus mempersembahkan medali emas untuk Olimpiade. Sehingga waktu itu saya membuat program di mana mungkin ada pelatnas pertama dan pelatnas utama. Jadi waktu itu saya mempunyai program untuk jangka pendek yaitu atlet-atlet. Yang memang sudah punya presisi. Waktu itu ada Liliana Natsir, ada Owi. Lalu mungkin setelah itu ada Hendra Aksan juga. Jojo, ada Simon juga ya. Lalu yang pelapis kedua itu yang disiapkan untuk menyiapkan pengganti kakak-kakaknya. Yaitu ada Kevin dari lapisnya itu, ada Praven Melati. Lalu saya juga menyiapkan untuk yang pertama, yang junior itu untuk jangka panjang. Yaitu pemain-pemain junior yang mungkin sekarang sudah berkiprah. Seperti ada Babis ya, ada Apriani. Apriani Rahayu. Sebelumnya kan Apriani sama Josa, anaknya Kak Icuk ya, betul. Akhirnya dipartnerkan dengan Grace, akhirnya bisa menjadi juara Olimpiade ini menjadi salah satu juga program ya, yang memang disiapkan yaitu program pembinaan pertama dan utama. Di mana kita berharap bahwa regenerasi terus bermunculan dan bagaimana dua tahun ke depan siapa yang akan mungkin naik secara ranking, siapa yang menggantikan kakaknya. Itu yang dipersiapkan dan kita melihat bahwa mungkin dari hasil itu juga kita terlihat saat ini pemain-pemain muda kita sudah siap menggantikan kakak-kakaknya ya. Seperti itu. Mbak Susi kalau banyak orang bilang sekarang masa depan Tunggal Putri ada di Putri Kawai, setuju gak Mbak Susi kira-kira? Sebetulnya salah satunya, kita tidak boleh berharap hanya di satu orang, alangkah baiknya kita juga membina. Mungkin contoh seperti yang tadi saya katakan, kita berharap hanya di Mia, kalau ya amit-amit ya, kalau ada cedera atau ada mungkin ya jangan sampai mungkin nanti dibawa ini lagi kan. Soalnya bibit Putri itu lebih sedikit daripada Putra. Jadi alangkah baiknya bahwa pembinaan di Putri juga harus merata, harus semua. Saat ini saya melihat bahwa ada tujuh Tunggal Putri juga yang pertama maupun yang utama yang saat ini sedang istilahnya harus jam terbangnya ditingkatkan untuk meningkatkan. Jadi jangan terfokus hanya untuk satu dua pemain saja, alangkah baiknya mungkin bisa enam, bisa tujuh, itu akan lebih baik. Karena pada saat dia bersaing, sebetulnya juara kan cuma satu. Dan mereka juga sebetulnya bisa saling membantukan satu sama lain untuk saling menjaga lawan-lawan yang ada di luar. Nah ini kita juga, saya juga mau tanya Mbak Susi, Mbak Susi kira-kira hal-hal apa aja sih yang harus dimiliki seorang pemain bulu tangkis? Paling gak lima hal lah, itu yang harus dimiliki seorang pembulu tangkis untuk bisa jadi juara kayak Mbak Susi gitu. Ya betul sekali bahwa untuk menjadi juara itu tidak mudah. Mungkin orang punya bakat, bakat aja tidak cukup. Tapi harus ada kemauan yang keras, kerja keras, lalu juga disiplin ya, disiplin, belajar. Selalu mau belajar, menganalisa lawan, membuat strategi. Itu kan yang terpenting seorang atlet itu kan diri sendiri pada saat di lapangan. Tidak boleh tergantung baik pelatih atau siapapun. Nanti diperintah pelatih enggak, karena beberapa detik kita harus berpikir ini mesti gimana, ini mesti gimana. Pada saat kita menang, mungkin kita mencatat kenapa kita menang. Kita harus tahu kenapa kita menang. Pada saat kita kalah, kita juga harus tahu di mana kekalahan kita. Di mana letak kekalahan untuk bisa memperbaiki agar di pertandingan berikutnya, kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi hal-hal yang terpenting selain, ya pastinya bakat, kerja keras, disiplin. Lalu juga selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga ketekunan, ya. Kadang-kadang mungkin kita juga bisa kalah daripada diri sendiri, ya. Pada saat kita bosen, jenuh, kadang-kadang kita, ah udah deh. Nah itu kan sebetulnya kita harus tekun, kita harus tahu tanggung jawab sebagai seorang atlet dan profesional sebagai seorang atlet. Oke. Mbak Susi dulu kan punya beberapa rival. Misalnya yang paling legendaris kayaknya Bang Soyun, ya. Terus ada Huang Hua yang sekarang tinggal di Klaten. Betul. Sama, lupa saya lawan Mbak Susi di pertandingan pertama Uber Cup siapa, Zee? Ye Xiaoying. Ye Xiaoying, ya. Oh, iya. Nah itu sama mereka masih ada hubungan nggak sih? Apalagi kan sekarang udah era sosial media, ya. Betul. Jadi sekarang ini kita masih sering kontak, ya. Apalagi waktu mungkin 4 tahun yang lalu, saya di PBSI masih sering mungkin bawa atlet-atlet di kejuaraan-kejuaraan seperti kejuaraan dunia. Sering kita kumpul, seperti itu. Oh, iya. Kalau sama Huang Hua, kita meskipun mungkin nggak ada pertandingan, kadang-kadang saya pada saat ke Jawa Tengah ketemuan. Atau Huang Hua ke Jakarta juga. Kadang-kadang kita ketemuan, reunian bareng juga. Huang Hua bahasa Indonesia udah lancar berarti ya? Bahasa Jawanya ya? Bahasa Jawanya. Bahasa Jawa lebih lancar daripada bahasa Indonesia. Oh, iya. Karena tinggal di Klaten. Betul sekali. Oh, gitu. Tapi kalau dulu membina hubungan sama pemain luar negeri itu kan kalau sekarang kan enak ya. Mungkin pemain sekarang bisa DM-DM-an lewat Instagram, bisa chat WhatsApp ya. Kalau dulu gimana, Mbak Susi, kira-kira? Kalau dulu mungkin karena, gimana ya? Kalau sekarang kan lebih kayak apa ya? Lebih gampang ya. Iya, betul. Kalau dulu lebih, mungkin lebih susah dari faktor bahasa, kedua juga. Kayaknya kan kalau dulu kayak China, Korea, itu nggak boleh kayak komunikasi sama pemain luar. Oh, gitu. Agak sedikit masih kaku ya. Iya, masih kaku dulu ya. Masih kaku, betul. Jadi paling kalau ketemu juga senyum aja lah paling high. Cuman gitu-gitu aja. Tapi salah satunya ya, yang sampai sekarang ya Huang Hua itu yang paling ramah dibanding yang lain. Sehingga dari waktu main pun, kita udah komunikasi meskipun sambil waktu itu bahas tatarsan ya. Oh, iya. Dulu ya. Ya karena memang untuk pemain China sama Korea memang untuk belajar bahasa Inggrisnya kayaknya sampai sekarang juga kayaknya belum ada kemauan gitu ya. Pada saatnya uang gua paling ramah makanya akhirnya nikah sama orang Klaten. Betul, dapetnya orang Indonesia ya. Dapet orang Klaten. Nah, itu. Dan kita juga, Mbak Susi sekarang lagi punya bisnis aparel ya. Aztek. Iya. Nah, itu boleh diceritain nggak Mbak Susi awalnya akhirnya bisa bikin Aztek tuh, alat Susi teknologi tuh. Iya, betul sekali. Bahwa setelah saya mungkin pensiun ya, dari bulu tangkis kan, itu yang menjadi satu mungkin ketakutan pasti lah. Iya. Semua atlet mungkin. Karena kan kita dari kecil, kita hanya main badminton. Mungkin cabang olahraga lain pun sama ya. Ketakutan seorang atlet ada pada saat kita pensiun. Waktu itu kita mau ngapain ya? Ya, sebetulnya kita waktu itu nyoba-nyoba tuh, masih belum-belum Aztek ya. Kita pernah jadi rekanan, Mas Alan. Kalau saya mungkin langsung karena waktu itu langsung hamil, otomatis jadi ibu rumah tangga. Iya. Tapi saya selalu men-support ya, Mas Alan ya waktu itu. Jadi waktu itu pernah kita juga develop di makanan juga. Karena kebetulan orang tua saya kan, di punya home industri ya. Oh iya. Lalu pernah jual beli mobil, karena Mas Alan senang otomotif. Tapi kayaknya masih belum pas ya. Karena kalau nyari usaha tuh kayak musti yang sesuai, yang pas. Dan memang kita juga memahami ya. Mengetahui dan bisa gitu disitu. Lalu terakhir, akhirnya kita jadi agent untuk alat olahraga. Brand Jepang waktu itu. Tapi jadi agent aja kan kita hanya menjual. Di saat mungkin customer ada komplain atau apa, kita gak bisa apa-apa kan. Akhirnya kita memberanikan diri lah akhirnya membuat brand. Mulai meskipun mulai dari nol ya, mulai dari awal. Yaitu Aztek. Aztek sendiri singkatan dari Alan Susi Teknologi. Kenapa waktu itu saya memberanikan? Karena saya pikir bulu tangkis itu kan sudah memasyarakat di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan orang pada saat mengatakan bulu tangkis, imagenya adalah Indonesia. Selalu ingatnya Indonesia. Jadi saya waktu itu ingin sekali bahwa brand Indonesia ini, brand bulu tangkis berarti kan imagenya Indonesia. Sebagai brand nasional, tapi juga bisa membanggakan tidak hanya di Indonesia, tapi juga dikenal di luar negeri juga. Seperti itu. Jadi awalnya memang kita betul-betul menanggalkan gelar juara. Kita mulai dari nol pada saat awalnya tuh kita bikin raket ya, raket terus senar ya. Jadi memang yang bulu tangkis semua. Karena kan memang basic kita di bulu tangkis. Nah setelah itu, meskipun ya kita kerja keras waktu itu berdua sama mas Alan ya, kita kayak Superman deh. Mulai dari development, lalu juga marketing, kita nawarin-nawarin ke pasar pagi tuh. Kayak sales biasa bawah itu, kemana-mana, titip jual waktu itu. Karena kan sebagai brand baru kita kan mesti meyakinkan, meyakinkan toko sampai titip jual. Udah kita dititipin aja udah seneng ya kalau bisa diterima mau. Akhirnya kita disitulah mulai mengembangkan ya, naik lagi ke apparel juga, ke sepatu mungkin. Abis itu mengembangkan lagi lebih banyak ke sepak bola juga, futsal juga. Lalu akhirnya cukup lama bisa diterima dan kita juga ada beberapa agent di luar negeri juga. Dan di tahun 2017, 2018 kita join dengan MAP. Oh gitu ya. Jadi memang mereka untuk memperkuat ya, karena secara persaingan kan kita juga mungkin kalau bersaing dengan brand-brand yang sudah besar, kita juga gak mungkin sendiri ya. Dan MAP sebagai perusahaan yang cukup ternama atau olahraga di Indonesia juga, mereka akhirnya ya membeli saham kita yang besar. Dan kita sekarang tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di pasar modern. Dan kita mengembangkan tidak hanya di olahraga tapi di lifestyle juga. Oke. Kalau Mbak Susi ngelihat gimana nih Mbak Susi? Brand-brand di bulu tangan? Kalau mungkin zaman Mbak Susi yang orang tahu cuma yang brand dari Jepang itu ya? Betul. Sekarang brand udah banyak ya, ada dari China juga. Terus lokal juga udah mulai berkembang kayak Mas Haryanto Army kan juga buat ya. Itu gimana Mbak kalau ngelihat persaingan produk apparelnya sekarang? Iya betul sekali Mas bahwa sebetulnya secara bisnis sangat baik sekali ya. Semakin banyak brand sebetulnya pemilihan untuk customer, konsumen itu akan semakin banyak. Persaingan secara bisnis cukup baik gitu. Tapi tentunya ini menjadi satu peluang juga. Karena Indonesia ini kan sebetulnya yang main bulu tangan itu banyak sekali. Banyak betul. Kalau disurvey kalau tidak salah hampir 1, sekian juta bermain bulu tangan. Meskipun bukan yang profesional ya. Justru yang hobi inilah sebetulnya yang jadi pasar yang cukup besar. Untuk brand-brand alat-at olahraga khususnya bulu tangkis. Ya kalau tips untuk pemain-pemain bulu tangkis yang mau ngerintis bisnis. Mungkin mereka ntar pensiun mau ngerintis bisnis. Jadi tipsnya apa nih Mbak Susi? Waduh tipsnya ya mungkin hampir sama dengan pada saat kita menjadi atlet ya. Bagaimana kita juga tanggung jawab, ketekunan, lalu juga pastinya kita harus menguasai produk. Menguasai dan kita juga melihat pasar juga. Jadi melihat pasar apa yang bisa kita jual. Tapi yang terpenting adalah kita memahami produk kita sendiri. Karena tanpa kita memahami, bagaimana kita bisa menjelaskan, meyakinkan customer untuk bisa membeli produk kita. Dan kita harus tahu kelemahan dan kelebihan. Sama seperti main bulu tangkis ya, kelemahan dan kelebihan dari pesaing kita. Iya betul. Nah terus Mbak Susi kan udah pernah dipelatasi payung jelas lama. Terus pernah jadi bin pres juga. Ini yang paling dikangenin Mbak Susi dari pelatnas nih apa sih? Kira-kira? Apa ya? Aduh yang pasti karena jiwa saya kan memang udah dibulu tangkis. Saya dibesarkan di bulu tangkis. Tentunya saya juga tetap ingin mengembalikan lagi untuk bulu tangkis. Yang dikangenin pastinya suasananya ya. Suasananya kebersamaan dan yang terpenting adalah sama-sama pada saat kita berjuang. Pada saat atit-atit berjuang. Saat saya menjadi pemain, saya berjuang untuk Indonesia untuk mendapatkan prestasi. Saat saya menjadi pengurus, saya juga berjuang bersama-sama dengan atit-atit. Bagaimana bisa mencapai, meneruskan prestasi-prestasi untuk Indonesia. Nah terus ini mungkin udah mau masuk sesi penutup nih Mbak Susi. Nah ini Mbak Susi caranya jaga kesehatan gimana nih? Sampai di usia segini ya. Selain main bulu tangkis mungkin di deket sini di sport club ya. Selain itu kira-kira apa lagi Mbak Susi? Iya betul sekali. Apalagi saat ini mungkin kesehatan sangat penting ya. Betul. Adanya pandemi itu tentunya merubah semua. Merubah cara kita, cara hidup kita. Yang terpenting adalah kalau saya sih menjaga kesehatan pasti olahraga harus ya. Karena itu memang selain itu makanan-makanan bergisi tentunya pasti hati mas sempurna. Lalu juga ya berpikiran positif dan ya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga sih ya. Minum vitamin juga ya karena sekarang perlu sekali untuk gitu. Iya oke. Jogging-jogging ya? Jalan-jalan. Oh jalan. Gak jogging udah. Udah gak jogging. Jalan aja. Ya itu tadi Scorer. Pembicaraan kita dengan Mbak Susi Susanti sebetulnya masih banyak sih yang mau gue tanyain ya. Tapi ya karena kita ada keterbatasan waktu jadi ya udah cukup sampai sini. Dan konten ini dipersembahkan oleh Tokopedia. Belanja kebutuhan olahraga seperti sepak bola, badminton, basket. Lengkap di Tokopedia Sportakuler Shopaton. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Makasih Mbak Susi ya. Sama-sama. Atas kesempatannya. Opa Sako. Super Indonesia. Kami-kaami Smith. Sama-sama. Semoga. Sh cheerlem spokes. Sama-sama. femeh underground. Laposia temansigh. Sama-sama-sama. Sama-sama.